Gimana kira-kira dengan pengalaman yang cukup kokoh di Indonesia sekarang mengabdi di luar, di fast lane juga ya, di industri yang sangat kreatif, yang berubah cepat. Nah, gimana cara kalau ada anak-anak muda kita mau berkarir di luar negeri, apa pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka pakai? Silahkan Bu Dewi dulu deh. Terima kasih, Uda Fazli. Oke, saya kira bagi orang tua, saya kebetulan kalau di London kan tinggal dengan orang tua, jadi masih di bawah pengawasan, apalagi waktu kuliah mama dan papa dosen di universitas sama, jadi pengawasannya terlalu keras, tinggal di rumah. Jadi dalam segi itu kita masih dalam bubble ya. Tetapi kemudian saya sekolah, PhD ke Melbourne, di Monash, kemudian saya juga jadi kongresional fellow, pernah tinggal juga di Washington DC, kemudian saya juga pernah mengajar lagi di John Hopkins, itu sendiri, kemudian pernah juga tinggal di Kyoto, jadi visiting professor, pernah juga jadi visiting professor di Singapura. Ketika kita sudah matur, itu mungkin tidak masalah, tapi dikhawatirkan oleh orang tua, ketika anaknya sekolah ke luar negeri masih labir. Itu kan apakah dia akan terkontaminasi dengan pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, dengan akhlak dan sebagainya itu tadi. Jadi dalam hal ini, saya pengalaman ini merasakan keberuntungan mendapatkan pendidikan yang cukup mendalam dalam segi agama, sholat, lima waktu, puasa, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah kita, pergaulan bebas, minum-minum, narkoba, dan sebagainya. Dan juga itu rasa percaya diri, bahwa kita tidak perlu ikut pada orang untuk menjadi modern. Saya kan bagaimanapun juga, kalau kita tinggal di Indonesia ini, kan lingkungan yang membentuk kita, yang mengatur ketaatan kita beribadah. Tapi kalau kita di luar negeri, kita kan minoritas, dan saya terus terang, saya ikut gaul juga, pergi ke disco, pergi juga, baik itu di waktu setolah dan waktu mahasiswa. Jadi itu kesabaran itu ada di kedua pulang, dan kadang-kadang kita harus... Tidak tahu, maaf kenapa dilarikan tadi, lari ke main session. Halo, saya sudah kembali di grup lima ya. Semua jadi co-host, tolong co-host jangan dipindah-pindah ya. Atau diinikan saja, Bu. Tidak usah co-hostnya yang membicara saja. Nanti kalau sudah bertanya baru kita berikan, supaya tidak lari-lari nanti. Jadi di dalam hal ini, saya kira yang paling penting itu ditanamkan, itu kepribadian itu, keyakinan pada diri kita siapa, jangan hanya untuk sekedar diterima di dalam pergaulan, kita harus larut begitu. Nah ini yang saya kira sudah pasti, kalau kita lihat dari adik kita yang dari Washington tadi, saya sangat impress ya, itu anak-anak yang lahir dan besar di Amerika Serikat, tapi karena dia juga tinggal dengan orang tua, bisa dididik seperti itu. Tapi ini yang sering sekali menjadi tantangan, takut dianggap kampungan, takut dianggap tidak gaul, sehingga akhirnya mengikuti perilaku yang tidak sesuai. Jadi ini salah satu tantangan. Yang kedua, bagi kita yang sudah berkeluarga, yang paling berat itu bukan kuliahnya, bukan pekerjaannya, tetapi berpisah dengan keluarga. Dan ini saya kira yang paling penting itu uji iman dan kesetiaan dalam perkawinan itu, trust. Saling betul-betul, saling mempercayai, tidak saling curiga, karena itu banyak sekali terjadi broken families itu, kena tidak amanah di dalam menjaga pergaulan. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Dan dalam hal ini, dukungan bagi keluar dari keluarga itu memang sangat penting. Sering sekali itu ini yang membuat gagal. Tidak hanya bagi perempuan yang ke luar negeri, akhirnya enggak tahan, enggak betah, tapi bapak-bapak yang ke luar negeri enggak betah, tapi bapak-bapak sering ke luar negeri enggak betah, karena enggak bisa mengurus diri sendiri. Tapi ini yang menjadi tantangan saya kira, itu bagaimana menjaga kepribadian kita, itu kunci utamanya itu adalah iman yang takwa dari dalam. Jadi bukan kena sosial dari luar, sering sekali itu keibadahan, itu kan keibadahan sosial. Pakaian, supaya dilihat orang, tapi belum tentu, betul-betul itu kalau dibebaskan, orang lain tidak puasa, terus kita merasa tidak ikut berpuasa. Saya melihat sampai di Indonesia pun, saya selalu mengatakan ibadah kita itu harus dari dalam. Tidak harus negara yang mengatur apakah kita tidak makan ketika bulan puasa, hanya karena dipaksa misalnya semua restoran tutup, kita biasa tinggal di London, di Melbourne, di Washington, kita puasa, tidak puasa, itu urusan kita sendiri, dan saya kira itu yang perlu ditanamkan. Dan itu tadi, apalagi bagi keluarga muda yang harus berpisah, itu betul-betul harus kuat hubungan tersebut. Saya kira itu untuk sementara jawabannya. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih banyak, Bu Dewi. Bagaimana, Bu Intan, kalau Bu Dewi Fortuna tadi ada orang tua sebagai pagarnya, yang selalu mengharap beliau dari arah pertarungan biologis, dari pertarungan budaya, tapi ada orang tua yang selalu memegang tangan beliau rat-rat, sehingga nanti tidak terjerumus kepada hal-hal di luar dari konsep. Maaf, saya interupsi. Saya hanya dengan orang tua itu di London. Oh, di London. Saya mengambil PhD di Australia, saya sendiri. Saya itu sudah berkeluarga. Saya mengajar di Washington D.C. Congressional Fellow di Amerika saya sendiri. Saya sudah bersuami dan meninggalkan anak. Suami dan anak tinggal di Indonesia. Jadi itu banyak tantangannya. Gimana cerita kita, Bu Intan? Pengalaman Bu Intan ketika menyebrang ke luar negeri sana, bagaimana kita tetap bisa konsisten dengan nilai-nilai, sehingga kita tidak menjadi mereka dalam hal nilai-nilai itu. Bagaimana kita ceritanya? Mungkin karena itu pindah ke Melbourne itu secara bertahap sebenarnya. Jadi yang tidak langsung tinggal menetap. Jadi dari tahun 2010 itu memang sudah pelan-pelan mempersiapkan untuk pindah ke Melbourne sebenarnya. Memang sudah tahu mau ngapain. Jadi sudah mempersiapkan diri dan memperhatikan lebih banyak ke lingkungan yang pasti akan berada di situ. Memang sudah niat dari awal itu memang untuk ke dunia perfilman. Karena memang Bessy Kintan di Indonesia sendiri sudah di situ. Jadi tahun 2010 itu film Kintan sempat diputar di Melbourne. Dan dari situlah akhirnya itu punya koneksi dengan filmmaker-filmmaker yang di Australia juga. Walaupun pada waktu yang bersamaan dalam lima tahun pertama itu 2010-2015 itu masih bolak-balik Jakarta-Melbourne. Tapi mungkin itu ya kalau Kintan sendiri pengalaman sendiri ya. Karena memang awal ke Melbourne itu sendiri. Dan di usia yang memang lagi have fun juga nih gitu kan. Terus apalagi di Indonesia dengan dunia perfilman juga yang kalau menurut orang, wah dunia perfilman itu dunianya seperti itu gitu kan. Terus dan waktu yang pertama ke Melbourne itu merasa ah siap lah tuh juga di Indonesia udah masa yang begini aja nggak bisa ngelewatin gitu tuh. Di Indonesia juga udah dengan pergaulan yang dianggap orang itu yang udah melewati batas normal karena orang-orang pergaulannya anak-anak film itu gitu kan. Tapi sampai di sini ternyata itu nggak ada apa-apanya. Karena tabrakannya itu bukan hanya soal pergaulan dan daya hidup gitu. Tabrakannya itu benar-benar soal tabrakannya itu kita dan diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Dan akhirnya itu yang akhirnya itu membuat Intan ngelihat ke diri sendiri apa sih sebenarnya dasar hidup kita tuh dari mana gitu loh. Intan tuh sebenarnya itu akarnya itu apa gitu. Mau jadi apa. Dan itu tuh memang di awal-awal pindah ke Melbourne itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diantarkan ke diri sendiri gitu loh. Karena ada beberapa tahun analisa sebelum pindah ke sini itu, akhirnya kan banyak membandingkan-membandingkan juga gitu. Kalau aku selalu saya melakukan ini, jadinya akan seperti apa gitu kan. Resiko yang harus saya ambil seperti apa. Dan selalu ada keluarga di belakang. Nama keluarga. Nah itu juga sesuatu yang selalu menjadi, sebenarnya menjadi pegangan kita juga gitu kan. Keluarga gitu loh. Keluarga. Kita di sini. Kalaupun tidak peduli sama diri sendiri, ada orang yang harus kita lebih peduli. Orang tua, keluarga, adek, kakak, kayak gitu. Nah itu benar-benar yang bikininan akhirnya itu membatasi diri sendiri dalam segala hal. Misalnya, mengadakan waktu sholat sendiri. Sholat di sini tuh susah sekali untuk bisa tepat waktu. Karena mushalah nggak ada di mana-mana. Apalagi dunia kerja di sini yang mobilitasnya tinggi kalau untuk dunia perfilman itu. Akhirnya tuh yaudah, waktu sholat bikin sendiri. Orang mau lihat, lo ngapain gitu kan. Pakai pakaian seperti itu. Dan di sini tuh selalu dicap kalau udah terbuka seperti itu. Wah ini muslim ekstrim nih. Wah pastinya keluarganya tukang bom nih. Di jaman-jaman itu, di awal-awal itu gitu. Dan akhirnya, sampai akhirnya orang di sekitar kita itu terbiasa dengan kebiasaan kita. Dan mereka menerima itu. Jadi, itu tuh memang benar-benar dealingnya itu dengan diri sendiri. Kalau memang mau, pilihannya apa? Jadi, ya memang ini nominnya untuk, oke, saya akan tinggal di sini. Akan tetap bekerja dengan dunia ini, dengan orang-orang ini. Tapi ini pilihan saya. Orang suka atau nggak. Selama saya tidak menyakiti mereka dan merugikan mereka, why not? Jadi, ketika misalnya di dunia shooting, makan. Makanannya halo itu susah. Karena ya di sini tuh, beken itu kayak di mana-mana gitu kan. Akhirnya saya bawa makanan sendiri. Atau kalau yang vegetarian. Ada teman-teman yang India, itu mereka vegetarian, lebih memilih makanan seperti itu. Itu hal-hal yang kecil, tapi benar-benar kalau orang nggak kuat mentalnya, itu tuh benar-benar kayak dihajar banget gitu loh. Apalagi sendiri. Sendiri, dan yang kan datang ke sini tuh nggak bertemu dengan orang-orang Indonesia. Jadi, ngomong bahasa, bisa bicara bahasa Indonesia. Di situ tuh kayak yang, oh, berasa pulang kampung gitu. Jadi, karena memang terjun ke sini, langsung ketemunya bule semua gitu kan. Dan nggak ada orang Indonesia. Dan waktu itu belum tahu di mana caranya connect komunitas Indonesia di sini juga gitu. Jadi, ketika sekarang anak intan ada di sini, itu sepertinya itu pengalaman-pengalaman selama hampir 10 tahun balik-balik ke sini. Akhirnya kita pindah menutup ke sini tuh, udah jadi kayak, apapun itu jadi kayak obrolan sehari-hari sama dia gitu loh. Karena mungkin yang akan dihadapi sama dia itu, jauh lebih berat. Karena dia lebih muda. Dan tahunnya juga udah berubah. Teman-teman yang ditemui juga udah berubah gitu loh. Tapi ya, satu yang harus dipegang itu bener-bener, ketika orang tua mendidik kita dengan dasar agama yang kuat, mau belak-balik kemanapun, pada akhirnya, kita tahu akar kita tuh ada di mana. Karena, dengan percaya, basic agama yang dikasih orang tua, dan doa orang tua, itu yang membuat kita tetap berada di jalur itu. Luar biasa. Jadi, dengan kita sampai sekarang itu selalu merasa bersyukur, Alhamdulillah orang tua, paling enggak doa ibu itu, mama masih hidup, doa ibu itu tuh benar-benar itu yang menjaga sebenarnya. Dan itu yang kita lakukan ke anak-anak juga. Saya kira yang perlu kita garis bawahnya adalah statement terakhir dari ibu Intan tadi ya. Bagaimana nilai-nilai agama tadi ya, tetap merangkul kita ya, dalam setiap interaksi yang kita lakukan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, dimanapun kita berada. Terima kasih banyak, Bu Dewi dan... Baik ibu, saya dari Jeddah. Silahkan. Silahkan, Bu Eli. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, maaf nih sama Pak Pasli, baru gabung lagi sama Pak Bur. Pertama, salam memasuki Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Yang kedua, saya nggak nyangka dari pertemuan tadi itu, banyak tokoh-tokoh yang selama ini saya kenal, ternyata orang Minang gitu. Termasuk ibu undakita Dewi Pertuna Anwar ya. Saya banyak tahu tentang beliau dan juga Budesi juga ya. Dan sampai Elza Sharif. Saya nggak nyangka kalau orang-orang hebat itu ternyata padusi-padusi Minang. Saya ingin sharing sedikit pengalaman dengan tadi ibu-ibu ya. Mungkin gambarannya kalau tinggal di luar negeri itu persoalan, makanan halal, kemudian masjid ya. Mungkin berbeda dengan apa yang saya alami di Saudi Arabia. Itu malah terjadi sebaliknya. Saudi Arabia khususnya yang menerapkan syariat Islam. Kita tidak susah. Bahkan kita nggak ketemu makanan yang nggak halal. Semua makanan halal dan masjid ada di mana-mana. Kita tidak menghadapi persoalan itu sama sekali. Namun persoalan pendidikan, keminangan, itulah persoalan yang barangkali cukup berat. Bagi kita yang di luar negeri ini mungkin sama. Bagaimana menanamkan rasa keminangan pada anak-anak kita. Terutama kalau anak-anak saya sudah semuanya lahir di luar negeri. Semua lahir di antara Mesir dan Saudi Arabia. Dari kecil-kecil kita tanamkan jiwa keminangan. Ibu saya beberapa tahun tinggal sama saya, ngomongnya bahasa Minang. Tapi bahasa Minang itu akhirnya mereka jadi kayak canda-candaan saja. Kalau kita ngomong bahasa Minang, mereka ngerti. Tapi mereka kan nggak bisa mengungkapkannya. Nah, sewaktu masih kecil-kecil, masih remaja, mereka kan bersama saya. Kebetulan saya punya lembaga pendidikan, bergabung sama saya dalam apa, istilahnya learning by doing. Saya mengajarkan, menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak. Tapi ketika anak-anak sudah besar, mereka kemudian kuliah ke luar negeri lagi, dari arah sudi ke negara lain lagi, ini tidak bisa dihindari, yang akhirnya bisa merubah kepribadian anak-anak. Padahal di kelompok ini punya trik-trik bagaimana untuk istilahnya mengembalikan anak-anak kita untuk memahami, apalagi saya di kampung itu istilahnya suku Melayu. Kita punya pusako yang luar biasa, yang turunnya itu kepada kita. Nah, itu pusako saya sendiri di Solo itu turun atas nama saya, karena saya yang rusih, walaupun itu milik kaum. Nah, anak-anak saya tidak ada yang ngerti soal ini. Dan kemudian, ini persoalan buat saya yang sangat berat, apakah saya bisa kembali ke seperti saya, ibu saya. Saya juga, ibu, dilahirkan di Padang, langsung masih bayi, langsung ke Jakarta, di ajak merantau orang tua. Ketika kelas 4 SD, saya istilahnya diekspor ke kampung supaya kenal dengan kampung. Akhirnya saya sekolah di kampung, tamat SD di kampung. Karena itu saya mengenal kampung. Nah, sementara anak-anak saya dari lahir sampai sekarang, mereka belum pernah tinggal di kampung, paling sekedar berkunjung sebentar. Nah, saya selama mereka masih kecil-kecil, sampai remaja masih bisa saya rangkul untuk menanamkan itu. Nah, setelah mereka istilahnya berkeluarga, apakah masih mungkin istilahnya untuk membawa mereka kepada istilahnya, kita adalah orang Sumatera Barat, dengan pergaulan yang semacam ini. Karena gini, kalau laki-laki mungkin masih bisa kita ini, kalau perempuan kan sudah ada suaminya. Nah, ini minta apa mungkin ada cara-cara bagaimana supaya keutuhan kita sebagai keturunan Sumatera Barat ini tetap bisa dirasakan oleh anak-anak, dan ada jiwa pengabdian untuk ke Ranah Minang. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi Bu Eli ini sedang gundah dia, karena tidak pernah lama ada di kampung halaman bersama anak-anak, jadi dikhawatirkan memang tidak punya pengalaman, tidak punya sebuah keterikatan dengan nilai-nilai yang ada di Minangkabau. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada nggak kira-kira ini resep strategi? Karena caranya dari kecil kan sekolahnya Arab, dia bahasa, first language-nya itu Arab, second language-nya itu English, baru bahasa Indonesia itu bahasa ketiga mereka. Jadi kalau mereka ngomong bahasa Indonesia itu nggak pede, nulis bahasa Indonesia itu nggak pede, seru tampil dengan orang Indonesia itu nggak pede. Jadi ini gimana ya, setelah kita ingin anak kita bisa bahasa Arab, ingin anak kita bisa bahasa Inggris, kalau sementara kalau mereka sekolah Indonesia, mereka juga susah untuk belajar bahasa asing. Nah ini suatu permasalahan yang saya pikir harus ada langkah-langkah apa ya sebelum itu terjadi untuk generasi ke depannya gitu. Terima kasih Bu. Kalau boleh saya dari pengalaman keluarga sendiri ya. Jadi saya, mungkin presentasi tadi Ibu Mengerat, saya lahir di Bandung, tetapi saya dikirim oleh orang tua saya, oleh Ibu saya tinggal di kampung dia, di suku Pitopang, di Kota Kocik, di Pakai Kumpung. Itu SD dan SMP, baru saya ke Inggris. Kemudian anak saya, putri saya, lahir di Jakarta. Saya kirim sekolah ke kampung, jadi mengikuti jejak saya. Juga saya kirim, dia SD. Kalau di Sumatera Barat itu, paginya itu sampai siang itu SD negeri, sorenya itu ada sekolah agamanya. Jadi karena dia perempuan, dia akan menjadi pewaris bundokan doang, itu dia harus tahu juga. Jadi kalau itu harus ada effort yang khusus. Ini kayaknya pecah ya, dari ke suara sebelah. Ini apa? Panitia ini bagaimana menjaga supaya tidak pecah begini? Saya lanjut, bisa kedengeran? Bisa, bisa. Dan memang harus ada upaya khusus, jadi kami tetap memelihara rumah gadang di sana, dan biasa kita pulang, kalau memungkinkan pulang bersama. Jadi waktu saya ke Inggris, itu adik saya nomor dua, dan dikirim pulang ke kampung, menggantikan saya waktu itu. Jadi seperti SMA, baru kemudian ke Inggris. Salah satunya yang tidak pernah tinggal di kampung itu si Desi. Dan itu terasa keminangannya tidak terlalu kental, tetapi tetap sangat conscious. Ini saya, menantu saya, ini orang Taiwan, karena putri saya mengambil master di Taiwan, kemudian dapat orang dari sana, dia jadi mu'alaf, masuk Islam. Tapi itu sudah dijelaskan, ini kami anak perempuan, ini orang Minang, anaknya harus jadi orang Minang juga. Jadi itu di dalam perinaxul, kan ini dengan orang asing kan ada perjanjian peranikah, itu kita sudah putuskan, karena kami ini memiliki rumah gadang, harta pusako di sana, dan putri saya dan anak dia yang akan menjadi penurus. Itu di dalam perjanjian peranikah, anak saya ini harus jadi orang Indonesia dan jadi orang Minang, kalau tidak dia tidak bisa mewarisi, dan itu sudah menjadi komitmen kita, jadi harus ada upaya khusus. Sementara di dalam, dan itu di keluarga, di orang rantau, keluarga orang Minang ini kan banyak dirantau, ya dalam pernikahan, di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita tetap berusaha membesarkan adat kita, seperti ketika pernikahan ini, putri saya, dengan orang asing pun, kita membawa kebesaran adat Minang kita, kita tunjukkan apa adat istiadat kita, sedapat mungkin, itu tetap kita jelaskan. Kemudian ini soal bahasa, kalau dia bisa belajar bahasa Arab, dan belajar bahasa Inggris, kenapa tidak bisa belajar bahasa Indonesia? Si Desi itu belajar bahasa Indonesia di Sewas, di School of Oriental and American Studies, dia mengambil, karena studinya, BA-nya bahasa Perancis, MA diambil belajar bahasa Indonesia, jadi anggap itu sebagai pelajaran, untuk belajar asad-asadat, kalau bisa belajar tentang kebudayaan orang lain, kenapa kita tidak belajar juga? Saya mengambil belajar tentang Minang itu, di London, ketika saya mengambil antropologi. Saya bacalah buku-buku tentang Minang itu, jadi secara saintifik saja, jadi belajar betul, saya kira di Saudi pun, ada tempat orang bisa belajar bahasa Indonesia, karena saya kira bagaimanapun juga, bahasa itu juga bagian dari identitas kita, tidak ada bangganya mengatakan, saya orang Indonesia tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Saya waktu pulang dari Inggris dulu, juga bahasa Indonesia-nya kalau kabut, karena belajar bahasa Indonesia hanya sampai SMP, jadi memang harus dilatih lagi. Tetapi saya kira ayah saya, seorang linguis, dia bilang harus bisa berbahasa Inggris dengan baik, dengan benar, juga harus tetap bisa belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu mengembangkan dengan linguisitik, jadi anak-anak ibu, saya kira bisa disuruh belajar, dimasukkan ke kursus, dan sebagainya. Yang paling penting adalah Anda mengambil berharga. Kalau kita berasa bangga, kita serius belajar tentang itu. Dan kalau sempat, saya sekali pulang kampung juga, tunjukkan kalau memang masih punya rumah gadang dan harta pusako, itu harus dirawat. Karena bukan hanya surau yang telah rubuh di Minangkabau, itu rumah gadang juga sudah pada rubuh. Untungnya dengan kembali ke negari, ini ada, ya ibu Susi ya, karena tidak boleh, penghulu kan tidak boleh turun dari gedung, harus dari rumah gadang. Jadi banyak rumah gadang ditopang dengan kayu sekarang. Jadi saya kira ini tetap, dengan adanya otonomi daerah, kembali ke negari ini, ini usaha dari pemerintah juga. Usaha negara untuk menghidupkan adat istiadat di seluruh Nusantara ini. Karena Indonesia ini kan, kebanggaan kita itu bineka tunggal ika. Kalau kebinekaannya itu tidak kita pelihara, kita menjadi ika saja. Jadi saya kira kita justru, saya kira ketika kita yang berada di luar negeri, rasa kepemilikan terhadap negeri kita, negara kita terhadap Indonesia, orang Indonesia di luar negeri itu sangat loyal pada Indonesia. Itu menjadi tanda tanya bagi penditi di Amerika, umumnya masyarakat dari negara yang developing countries, negara yang kurang mampu, itu begitu sampai di Amerika, ingin jadi warga negara Amerika Serikat. Umumnya mereka berusaha tinggal di sana, apapun dari India, dari Filipina, dari negara Amerika Latin. Tapi orang Indonesia, hampir sebagian besar itu selalu kembali ke Indonesia. Rasa-rasa cinta itu ada. Dan tinggal di luar negeri pun, setelah 17 Agustus-an masih ke KBRI, atau ke konsulat, ngerek bendera. Dan rasa kecintaan negara itu, saya kira orang Indonesia sangat kuat. Jadi untuk itu salah satunya yang mencintai dan memelihara kebudayaan kita itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sekarang pengalamannya Bu Intan ini, apa tidak khawatir? Anaknya Dali. Tapi Dali bisa masak rendang. Itu gimana caranya agar menjaga anak kita? Mereka yang sudah lahir, yang sudah besar, bergaul, tidak kehilangan ya, rasa nasionalisme ya tadi kata Bu Dewi tadi. Gimana Bu Intan pengalamannya? Pengalaman Intan? Kalau untuk Dali, Dali itu kan sebenarnya memang dia tidak pernah tinggal di Minangkabau. Dia lahir di Bali, kemudian dibesarkan di Bandung dan Jakarta. Tapi karena mungkin darah Minangnya kita itu sendiri dan keluarganya Mama itu, kakak-kakak saya semuanya, kita tinggalnya itu deketan di Bandung. Jadi memang tumbuhnya itu dalam suasana Minang, walaupun kita di Bandung. Jadi otomatis Dali itu ya makanannya masakan padang. Kita dimanapun, biasanya orang padang, tapi kalau masak, masakannya ya masakan padang. Dan dia mencintai masakan padang. Dan kebetulan karena memang saya selalu masak di rumah, itu yang bikin dia jadi hobi masak. Sebenarnya mungkin ada bakat juga, Alhamdulillah dikasih Allah. Begitu dia pindah ke sini, sebenarnya dia juga sudah menganalisa banyak. Dan memang di awal dia datang ke Melbourne itu memang sudah langsung dihajar so culture, karena ketemu orang-orang Indonesia yang sudah tinggal lama di sini, dan langsung habis kerja hari pertama, hei, mau kebar nggak? Iya kebar, kalau di sini habis kerja kebar, nebir bro, nebir. Dia cerita gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang buat dia itu, itu shock pertamanya dia gitu, ketika semua yang di Indonesia, dia nggak pernah lihat orang Indonesia yang, kalaupun ada teman-teman yang seperti itu, tapi menutup-nutupi, di sini semuanya serbatur buka gitu loh. Dan itu dianggap semua yang di Indonesia dilarang, itu di sini semua dianggap boleh gitu kan. Nah itu, cuman memang karena kita sudah banyak komunikasi dan bercerita tentang semua hal itu di awal, sampai sekarang sih, dia mulai bisa terbiasa dan bisa memutuskan memilih sendiri pilihannya dia gitu, membatasi dirinya sendiri. Tapi memang, karena kita akhirnya bekerja, ini kan ibaratnya bisnis keluarga, kita ketemu hampir tiap hari, terus ngobrol sambil masak, apapun itu, dan dia memang lebih banyak sama saya gitu. Dan memang jarak umur kita sebenarnya kan masih nggak terlalu jauh ya, saya punya, dia tuh lahir ketika saya umurnya baru 21 tahun gitu kan. Jadi memang saat yang bersamaan sekarang itu jadi temannya dia dan jadi ibunya dia juga di sini gitu. Itu yang mungkin jarak umur juga berpengaruh untuk berkomunikasi sama dia ya gitu. Dan dunia saya di sini memang lebih open gitu, maksudnya itu lebih terlihat, ada yang lebih berat dari hanya sekedar teman-teman yang asli orang Indonesia, yang ngajak dia melakukan hal-hal yang sebelumnya dia nggak pernah tahu kalau itu boleh gitu kan. Dan dia saya ajak ke duniannya saya gitu, dia ngelihat sendiri gimana, gimana pilihan-pilihan yang bisa dia tentukan sendiri di sini. Tapi tetap, Alhamdulillah, pegangannya dia yaitu sholat. Sholat, dia tetap konsisten dengan sholatnya, konsisten dengan puasanya, dan semua ajaran-ajaran yang memang diajarkan di keluarga kita, dasar-dasar itu. Kalau menurut saya sih yang paling penting itu ya gitu. Otomatis, saya percaya ketika semua aturan itu masih dijalankan, Allah pasti masih melindungi dia. Udah, seperti itu aja. Ini doa ibu tadi ya, yang menjadi kuncinya. Iya. Terima kasih banyak, Bu Intan. Ya, kalau di Malaysia, pengalaman saya itu kan ada sekolah kebangsaan. Apakah di Arab Saudi sana tidak punya juga ya semacam sekolah-sekolah, melihat dari jumlah dari masyarakat Indonesia, lalu dibuatkan sebuah komunitas, apakah itu dalam sekolah swasta yang mengajarkan mengenai nilai-nilai kebangsaan kita, apa tidak ada di situ? Bu Eli, saya tanya sedikit lah. Ada, Bu. Di Arab Saudi, ada tiga sekolah milik pemerintah, di Jeddah, di Riyad, dan di Mekah. Saya sendiri mendirikan sekolah swasta di sini. Sekolah swasta murni pertama di luar negeri, justru saya dirikan. Saya ini sebagai perempuan, di Arab Saudi ini kan negara didominasi laki-laki. Saya masuk sini dari tahun 80-an sebenarnya, di mana perempuan tidak punya hak sama sekali, untuk keluar rumah saja nggak bisa. Kita kalau mau keluar rumah itu harus dengan suami. Perempuan di sini tidak punya hak untuk memiliki perusahaan, apapun atas nama perempuan. Itu 30-40 tahun yang lalu. Sekarang sudah sangat berbeda, khususnya 2-3 tahun ini. Dulu itu nggak ada perempuan yang namanya nyetir mobil. Sekarang sudah perempuan nyetir mobil. Kemudian sekarang sudah ada bioskop. Sudah sangat berbeda dibanding 30 tahun yang lalu. Jadi di sini sudah ada sekolah Indonesia. Kemudian saya mendirikan sekolah dari tahun 92. Jadi sudah hampir 30 tahun. 30 tahun kurang sekian bulan saja. Ini sebenarnya yang sedang saya perjuangkan di Arab Saudi untuk bisa eksis. Dalam arti saya sedang berusaha untuk membangun gedung sekolah. Sekalian ini minta dukungan dari Pak Dusi Minang, karena saya insya Allah bulan Ramadan akan launching gerakan sejuta perempuan berwakaf. Jadi saya akan mendirikan gedung sekolah dengan dana wakaf recehan. Minta dukungan 50 ribu rupiah saja. Tapi minta dukungan dari Pak Dusi Minang, sebanyak sejuta orang. Ini cerita istilahnya perjuangannya. Dan saya ketika anak saya yang pertama menikah, saya itu pakai adat Minang. Jadi mulai dari Malam Bainai. Malah saya di Indonesia itu hampir nggak pernah ya, cuma dengar-dengar cerita saja tentang Malam Bainai. Di Jeddah ini kita betul-betul laksanakan Malam Bainai sebagaimana seharusnya. Jadi orang-orang awa yang di Jeddah ini, amai-amai kita pakai kancikul, istilahnya. Nah ini kami merasakan banget, ini suasana Sumatera Barat, adat Minang. Nah itu saya coba juga tanamkan kepada anak-anak supaya mereka mengerti bahwa mereka berasal dari Sumatera Barat. Perkawinan juga saya pakai adat Sumatera Barat, walaupun ada di pihak laki-laki ada pakai adat sini juga. Nah itu usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Nah khusus untuk pendidikan, saya juga bukan hanya tradisi Sumatera Barat, karena ini sekolah-sekolah Indonesia, sekolah Indonesia swasta, semua tradisi dari seluruh daerah itu kita perkenalkan. Saya sebagai orang Sumatera Barat, dan pernah besar di Sumatera Barat, tentu budaya Sumatera Barat yang paling saya kuasai. terutama tari-tari, tari baindang, tari badindin, tari payung, tari piring, segala macam, itu saya ajarkan kepada anak-anak, karena memang saya waktu itu juga ikut nari-nari kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ada, cuma ya itu dia pengaruh dari luar kan juga tidak kecil ya istilahnya. Jadi untuk mempertahankan ini sangat berat, tapi saya setuju banget dengan Ibu Dewi tadi, jadi itu harus ada spesial effort ya Ibu Dewi. Masih mungkin kita melihat lagi usaha-usaha lain untuk bisa tertanam gitu ya Ibu Dewi. Ini memang resiko kita yang tinggal jauh dari Indonesia bahkan, kita hampir tidak ada yang namanya acara-acara perkawinan, acara-acara adat apa gitu kan. Kalau di Indonesia kan selalu, setiap bulan pasti ada undangan, pasti ada acara-acara gitu yang melibatkan keluarga. Nah di sini kan kita nggak pernah ada seperti itu. Kalau saya nggak ngadakan acara itu, mungkin kita nggak pernah melihat namanya perkawinan adat Sumatera Barat di Arab Saudi ini. Jadi memang harus ada kita sendiri yang menciptakan suasana seperti itu. Jadi begitu, Bu Susi. Ini salah satu wanita hebat Minang juga sebenarnya ya, dengan telah... Nah ini saya sekalian aja nih minta izin nih. Insya Allah nanti di Ramadan ini saya akan launching gerakan sejuta perempuan berwakaf. Sekaligus saya tulis novel Ibu Dewi, Ibu Intan. Saya tulis novel tentang perjuangan saya mendirikan sekolah di negara yang didominasi laki-laki. Saya ini single parent, suami saya sudah meninggal. Suami saya orang sijunjuang, meninggal 8 tahun yang lalu. Saya akan meluncurkan novel tentang perjuangan mendirikan sekolah di Arab Saudi, luar biasa susahnya di negeri tirai besi kata orang. Tapi insya Allah saya bisa tembus dan insya Allah Ramadan saya akan launching dan mohon dukungan dari semuanya. Bisa dibaca nanti bagaimana Pak Dusi Minang, pertarungannya di Gurun Pasir ini, akhirnya bisa mendapatkan lisensi dari Kerajaan Arab Saudi. Luar biasa, Bu Eli. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses dalam launching bukunya nanti. Kalau saya lihat Ibu Eli ini justru lebih jago karena dia berada di negara yang kita tahu sangat konservatif. Luar biasa, Bu Dewi. Luar biasa. Aku nanti baca, Bu Dewi, pertarungannya luar biasa. Jadi justru Ibu ini jauh lebih perkasa. Tidak heran bahwa itu Pak Dusi Minang yang berkuasa. Nanti kelihatan, Pak Dusi Minangnya di situ nanti kelihatan. Dan Bu Dewi, Bu Intan, saya bersaksi nih bagaimana perjuangan Bu Eli ini luar biasa. Dan beliau ini PhD dari Al-Azhar ya. Dan juga mengembangkan metode belajaran bahasa Arab yang terbaru nih Bu Dewi. Yang kita nanti mau memanfaatkan juga kalian beliau untuk membantu pembelajaran bahasa Arab di Sumatera Barat dan di Indonesia. Tapi perjuangan sekolah ini memang luar biasa. Jadi kita doakan dan kita dukung nanti Bu Eli ya. Dukung dong Pak Fasli, saya butuh sejuta dukungan, 50 ribu rupiah aja. Nanti kita mulai aja. Kita mulai aja nanti Bu. Pak Fasli sebentar, saya tadi udah ajukan ke Pak Bur, saya ingin mengajar bahasa Arab selama bulan Ramadan, satu paket, 10 kali pertemuan. Jangan Zoom saya aja, nggak usah nunggu Zoom Yarsi. Pakai Zoom saya. Nanti saya bikin waktu-waktunya. Buat jadwalnya Bu, saya mau kau jadi murid. Satu tuh. Siap, saya mau siapkan paketnya. Saya ada selama, perlumatan 10 kali pertemuan. Nanti kita sembar luaskan kepada warga Minang seluruh dunia nanti. Ya Pak Bur, bikin brosurnya Pak Bur. Bikin brosurnya Pak Bur. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dengan dua narasumber kita, silakan. Boleh saya masuk Bu? Silakan, silakan. Ibu Arweni. Maafu Susi, tadi saya lihat di chat ada pertanyaan, mungkin Ibu bisa baca. Ada yang mau kuliah ke Melbourne atau apa, mungkin pertanyaannya Mbak Intan bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan dulu yang live ini dulu, nanti kita lihat. Saya seorang guru mengajar di IAIN, Imam Bojol Padang. Kebetulan pada tahun 2011, saya pernah dapat beasiswa ke Ohio di Amerika. Saya melihat di sana banyak sekali orang-orang Amerika yang tidak tahu apa itu Indonesia. kemudian saya harus menjelaskan Indonesia ini begini-begini. Mereka lebih tahu Malaysia malahan ketimbang Indonesia. Nah, itu salah satu kelemahan kita. Kemudian karena banyaknya orang ingin tahu, ya saya, are you from Malaysia? Saya mengaku saja lagi, karena repot saya menjelaskan. Nah, di lain sisi, saya melihat ini potensi yang besar bagi mahasiswa saya jurusan kebudayaan Islam untuk menembus itu. Nah, Ibu Dewi yang banyak pengalaman, Ibu Susi, serta Bapak barangkali, kira-kira ada enggak pengalaman yang lebih besar lagi untuk mahasiswa kita yang potensi bahasanya bagus. Halo, Bu Erwi ini sepertinya bermasalah sinyalnya tadi. Kita tunggu beliau menyambung kembali ya apa permohonannya kepada kita semua tadi. Belum tersampaikan pesannya secara utuh tadi, Bu. Saya ingin bertanya, Bu Susi. Oke, silakan. Ya, silakan. Bu Erisya. Erisya. Iya. Teman profesi pula di fakultas. Oh, iya, iya. Silakan, Ibu. Terima kasih. Saya ini arahnya ke Bu Dewi dan juga ke Bu Intan ya. Pertanyaan saya dalam hal ini. Ini kalau di Melbourne, itu dalam bentuk kegiatan sosial orang-orang Indonesia, tentu Muslim ya di sana, itu kira-kira seperti apa ya, Bu Intan? Dan begitu juga tadi Ibu Dewi pengalaman di London. Maksud saya dalam organisasi sosial ini berangkali kira-kira pertemuan-pertemuan dengan sesama orang Indonesia atau pertemuan-temuan sesama dengan orang Minangkabau saja. Lalu dalam bentuk pengajian-pengajiannya seperti apa. Terus orang-orang yang nanti memberi pengajian itu, itu lebih sering didatangkan dari mana dan untuk segedar seperti untuk ucapan terima kasih. ya kalau di sini kan amplop namanya, itu kira-kira dari mana itu diupayakan. Itu saja dulu, Bu Susi. Baik, terima kasih, Bu Eresya. Berjarak saja, Bu, antara wajah dengan layar, dikasih jarak saja. Ya, beliau bertanya ini, Bu Eresya, gimana caranya mengadakan kegiatan sosial yang ada di luar negeri sana? Pakai amplop nggak ini ustadznya? Diselipin amplop nggak pulang? Gimana Bu Dewi? Sama Bu Dewi dulu lah, habis itu Bu Intan. Itu bermacam-macam. Kalau di Inggris, orang Indonesia tidak selalu banyak. Jadi, kalau untuk yang mengadakan sholat dan sebagainya, kalau yang tinggal di London itu kan ada masjid-masjid yang besar. Tetapi kalau untuk kegiatan itu yang biasa, masyarakat Indonesia itu kan sangat masyarakat sosial dan sering suka ngumpul. Jadi biasanya itu ada pengajian-pengajian yang baik itu yang dilakukan lewat kedutaan ataupun mahasiswa-mahasiswa itu cukup aktif di sana. Biasanya ada yang orang Indonesia saja, tapi sering juga bergabung dengan orang lain. Saya kira tergantung dengan jumlah komunitasnya. Mbak Intan di Melbourne, kita tahu banyak sekali orang Indonesia dan boro-boro hanya orang Minang itu ada pengguban bahasa Sunda, ada pengguban bahasa Jawa. Mereka belajar berasa-bahasa lokal. Jadi justru mereka ingin sangat aktif untuk boleh kita katakan gerakan budayanya. Yang perlu disuas padai justru, kalau bagi orang yang memang sudah permanen atau yang sudah lama tinggal di luar negeri, mereka akan ingin menghidupkan budayanya, mereka membuat pengguban-pengguban itu. Bahayanya adalah orang yang baru datang dari Indonesia, itu juga pengalaman dari Indonesia begitu, mahasiswa yang baru datang, kemudian menjadi eksklusif, tidak bergaul dengan masyarakat lokal, orang Padang bergaul dengan orang Padang, orang Jawa bergaul dengan orang Jawa, ini kan tidak produktif jadinya. Jadi justru di samping kita tetap bisa ingin menghidupkan pengajian kita dan ingat dengan keluarga, jangan eksklusif, karena sering di sekitar Melbourne itu sering sekali ada banyak juga yang tidak mau bergaul dengan kelompok lain. Dan ini padahal kalau kita pergi ke luar negeri kan bukan sekadar kuliahnya, tapi juga bagaimana kita juga belajar hidup mengerti orang lain. Tapi Ibu tidak usah khawatir biasanya kalau masyarakat Indonesia-nya cukup banyak, itu justru bisa bikin pengajian sendiri. Kalau tidak, di Melbourne kalau tidak salah itu ada gereja yang menjadi masjid, karena disana banyak gereja yang kosong, itu sering bercampur. Kita perlu hati-hati saja, karena kita tahu sekarang banyak gerakan-gerakan yang ekstremis dan sebagainya, itu yang hati-hati, itu yang kita khawatirkan, sama dengan di Indonesia sendiri, kadang-kadang terjumus pada pengajian-pengajian yang eksklusif. Ini yang saya kira juga harus diperhatikan. Soal Aplop itu saya kira itu fakultatif sifatnya, saya kira tergantung pada siapa yang diundang. Tapi budaya membayar Ustadz ada juga? Kalau orang Indonesia barangkali. Ada. Tapi saya kira ayah saya dulu sering memberi pengajian, saya kira tidak dibayar. Lebih kepada cara mengekspresikan nilai-nilai keimanan kita kepada kalayah. Tapi kalau dia hidupnya dari situ, barangkali. Kecuali kalau dia memang hidup dari situ. Tapi kalau dia tidak hidup dari situ, dosen, diplomat, peneliti, mungkin dia tidak mengharapkan dia tidak hidup dari situ. Tergantung. Terima kasih banyak, Bu Dewi. Bu Intan masih bersama kita? Kok saya tidak lihat Bu Intan di layar? Masih ada Bapak-Ibu? Ayo, mumpung Bu Dewi ini sedang bersemangat menceritakan pengalaman beliau ketika di luar negeri sana. Silakan bertanya langsung. Ini ada Ibu Mailani yang saya lihat pertanyaan di ruang chat. Ada banyak komentar dari Ibu Mailani. Ini ada katanya saya ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Misalnya ke Monas University Australia. Ada tidak semacam perkumpulan atau organisasi perantau yang bisa untuk membantu agar ketika dia melanjutkan sekolah ke luar negeri itu tidak mengalami kesukaran yang menghadapi social culture. Ini ada nggak, Bu, biasanya? Kita disambut oleh perkumpulan pelajar Indonesia misalnya. Ketika ada mahasiswa-mahasiswa baru yang bergabung ke sebuah universitas di luar negeri. Itu gimana cara menghubungi mereka di awal-awal sehingga kita ada teman yang menemani kita pada masa proses adaptasi itu. Gimana, Ibu? Kalau pengalaman saya waktu itu tidak langsung mahasiswanya, tapi setelah kita berada di sana. Kalau mau ke Monash, orang Indonesia juga cukup banyak yang ada di sana. Yang penting ini untuk beribadah, itu biasanya sekarang ini sudah disediakan. Itu tempat-tempat ibadah-ibadah di kapus. Kalau di Melbourne, tadi Ibu Intan menjelaskan, orang Indonesia banyak sekali di situ. Malahan itu saya khawatir, banyak juga mengeritik teman-teman dulu, bergaunya hanya dengan Indonesia melulu. Sehingga kurang memahami masyarakat peseralinya sendiri. Jalan dengan orang Indonesia, makan-makan Indonesia, jadi kampung Melayu, kayak Clayton itu jadi kampung Melayu. Itu kan juga tidak wucu. Di sana ada bagi yang mahasiswa, yang karyasiswa, itu ada persatuannya sendiri. Kemudian juga ada PPI, dan masyarakat Indonesia di sana. Sekarang mungkin tidak lagi. Waktu saya dulu itu masyarakat Indonesia di sana terpisah. Jadi kita suka ditarik-tarik ikut organisasi ini, ikut organisasi ini. Saya usulkan kalian dari Indonesia, non-align saja ya. Non-block, ikut konflik lokal. Tapi Bu Dewi, pengalaman saya di Malaysia dulu memang sangat kuat ya, keterikatan kita dengan mahasiswa sesama Minang di Malaysia. Malahan kita nggak mau satu kos-kosan sama mahasiswa Malaysia. Kita cari satu kosannya sama orang Minang juga. Jadi apa itu tanda ya, bahwa ada semacam apakah itu namanya ketakutan, atau apakah itu namanya rasa kita ingin selalu berada di zona nyaman, sehingga kita mengalami keraguan-keraguan ya, kalau langsung berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda tadi itu. Gimana itu kira-kira analisisnya itu Bu Dewi? Barangkali. Jadi orang itu berbeda-beda ya. Kalau ada yang, kalau saya tidak begitu ya, mungkin karena saya besar di Inggris dan sebagainya, saya ingin bergaul dengan banyak orang. Tapi ada juga itu yang takut bergaul, tapi akhirnya kita sendiri menilai, bisa menghabiskan waktu di luar negeri cukup lama, tapi nanti hanya di kampus saja bergaul, sementara dalam lingkungan kita kembali ke kampung. Mungkin ada yang hilang, ada yang kadangkali tidak menikmati, tidak memahami bagaimana konteks lokal. Kan kita akan mengeritik, kalau ada orang asing tinggal di Indonesia, dan hanya bergaul sesama ekspat, bagaimana pandangan kita Bu Dewi itu aluf ya, sombong menurut kita. Orang takut bergaul dan mungkin dianggap eksklusif. Nanti dia orang Amerikan tinggal di Indonesia beberapa tahun pulang ke Amerika, dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak ngerti budaya Indonesia, nggak suka makan di Indonesia. Saya kira nggak lucu kan? Coba bayangan, kalau orang Indonesia melakukan hal yang sama di luar negeri kan juga saya kira kurang elok. Jadi harus mencari balans. Baik, terima kasih Bu Dewi. Silahkan Bapak-Ibu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi. Waalaikumsalam. Bu Rahmi, silahkan Bu Rahmi. Ya, Pak Ibu Susi. Saya ingin bertanya nih, pada narasumber kita ya, Bu Dewi, Bu Eli, kemudian ada juga Mbak Intan ya, dan di sini juga ada Pak Fazli. Pertama mungkin pertanyaan saya adalah, sebagai seorang ibu nih, Bu Susi ya, saya punya anak yang boleh dikatakan generasi Z akhir, atau bisa masuk ke generasi apa, gitu ya. Jadi dari usia dua tahun itu, memang dia udah bisa main HP otak-atik, apa setelah macam itu udah bisa. Sampai sekarang gitu. Bisa bikin video sendiri, bisa bikin akun yang banyak gitu. Dan jadi, satu sisi sih saya senang gitu. Tapi sisi yang lain, ada hal yang tertinggal oleh dia, kebiasaan dia yang mungkin sudah saya ajar dari masa kecil, gitu, untuk dia selalu santun, maafah Al-Quran, apa segala macam, gitu. Terus berkata yang baik, dan sebagainya. Di masa di usia dia 10 tahun, mau menginjak 11 tahun ini, ada masa transisi yang saya lihat, ketika dia belajar daring, itu memang banyak info yang dia dapatkan, dengan Korean Blacking-nya lah, apa segala macam, gitu. Jadi, ada perubahan perilaku, komunikasi pada diri dia, dan termasuk juga, kebiasaan-kebiasaan yang tadinya lebih dekat ke ajaran-ajaran, ada minang kita, dan juga ajaran Islam, itu sedikit agak berkurang, gitu. Agak terkikis sedikit. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya, ini sebagai seorang ibu, pertanyaan pertama saya, mungkin nanti pengalaman diri bagaimana, dengan pemenantu yang orang Taiwan tadi, kalau nggak salah, dan bagaimana menselaraskan itu, gitu, antara adat kita, agama, dan juga budaya dari luar. Kemudian dari Ibu Eli juga mungkin, bagaimana tetap bisa menjaga, ya, apa ya, hafalan dia, dan lain sebagainya. Termasuk juga, suami itu juga menginginkan dia itu bisa menguasai minimal itu, bahasa asing dua bahasa, gitu, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini agak sulit, ya, untuk membimbing dia. Terus yang kedua pertanyaan saya sebagai seorang, saya juga sebagai seorang dosen, saya ingin bertanya, nih, dengan percepatan kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini, di era 4.0 dan 5.0 ini, ini bagaimana, nih, kondisi mahasiswa kita, generasi muda, minang kita, gitu, ya, yang dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, ya, teknologi, dan satu sisi kita ingin menyimbangkan dia dengan kekuatan iman dan agama, serta adat-adat kita di Minang, gitu. Mungkin itu aja pertanyaan saya, buat Bu Dewi, Bu Eli, dan Pak Itan. Terima kasih, Bu Susi. Terima kasih, Bu Rahmi. Nah, ini pertanyaannya luar biasa, ini ya, dari Bu Rahmi, ya. Mulai dari persoalan anak, sampai persoalan bagaimana proses pembelajaran e-learning, ya, di masa pandemik terutama, yang dihadapkan dengan sistem online. Ada kira-kira Bu Dewi, yang bisa kita sampaikan kepada Bu Rahmi, terkait dengan pertanyaannya? Ini pertanyaan Bu Rahmi, ini kan pertanyaan bagi kita semua, nih, sekarang. Ya, betul. Karena kalau dulu, orang tua lebih pintar dari anak-anaknya, lebih tahu informasi daripada anak-anaknya. Sekarang ini, orang tua yang ketinggalan. Anak kecil, anak cucu yang sudah 3 tahun itu, sudah pandai dia. Dia yang sudah menguasai HP, dan sebagainya. Jadi, ini memang menjadi tantangan bagi kita. Kayaknya, kita sebagai orang tua, ya, harus ikut belajar, sehingga harus ada parental control. Ketika anak-anak melakukan survei dan sebagainya itu, saya kira Ibu bisa membatasi juga apa yang boleh ditonton dan apa yang tidak boleh ditonton. Saya kira ada fitur-fiturnya. Juga di situ, pastikan bahwa anaknya nggak nyasar ke ruang-ruang yang seharusnya tidak dipunjungi. Sebenarnya ini kan sekarang, radikalisasi ini kan banyak terjadi rakendalisasi mandiri. Self-radikalisasi karena mencari-cari sendiri, akhirnya sesat begitu. Banyak orang Indonesia, sayang sekali termasuk perempuan dan anak-anak ini, ikut jaringan ISIS misalnya. Itu kan sering terjadi melalui daring juga. Jadi dalam hal ini, mau tidak mau, orang tua harus ikut belajar. Dan kedua, kita kadangkali juga harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memilih konten yang menurut kita perlu dibaca oleh anak-anak itu. Jadi kalau tentang budayanya, tentang agama dan sebagainya, mungkin kita ikut bisa memberi seleksi. Di waktu caranya itu kita jadikan favorit, fitur-fitur, bahan-bahan yang menurut kita itu positif untuk dilihat. Di TV pun, TV, smart TV kan juga bisa nonton YouTube dan sebagainya. Barangkali kita sudah ikut aktif menyeleksi. Jadi jangan diserahkan saja kepada anaknya. Dan itu tadi pendampingan bagi anak itu penting. Dan ketiga, harus diberi kota, jam berapa sampai jam berapa dia boleh main sendiri dengan parental control itu tadi. Dan jam berapa dia harus belajar. Work from home ini tantangan juga ini. Karena learning from home, ibu-ibu juga sangat sibuk. Sehingga kadang-kadang kita suruh TV saja mendidik anaknya. Karena ibu-ibunya sendiri sudah ikut stres. Jadi barangkali juga tantangan bagi ibu, ada satu jam atau dua jam yang dia bisa diajari. Tapi ini saya kira tantangan bagi kita semuanya. Semua orang tua menghadapi masalah yang sama. Ketika aplikasi ini begitu mudah dipakai. Dan malahan yang kita khawatirkan itu orang tuanya gatek dan tidak tahu, tidak bisa mengawasi kegiatan anak-anaknya. Dan ini sudah terbukti dari banyaknya kejadian yang aneh-aneh belakangan ini. Anak-anak kelihatan baik-baik tiba melakukan tindakan yang menurut kita enggak masuk akal begitu. Ya, menurut saya begini juga, Ibu Dewi dan Ibu Rahmi tadi ya. Kita memang harus menghidupkan kemampuan IT dari orang Minang sendiri. Sehingga itu menjadi sebuah pilihan. Sebuah pilihan film kah? Sebuah pilihan game kah? Nah, itu memang syarat dengan nilai-nilai Minang misalnya. Atau salah dengan nilai-nilai keislaman. Tapi karena itu masih sangat terbatas, diproduksi oleh orang-orang cerdas dari Indonesia ataupun dari orang Minang sendiri. Sehingga pilihan game, pilihan film, pilihan-pilihan itu masih memang mengarah kepada yang dihasilkan oleh orang yang berbeda dengan kita tadi itu nilai-nilainya. Jadi, kita tidak bisa lepas ternyata di masa yang akan datang itu terhadap teknologi dan internet. Dan anak-anak kita terpaksa juga harus kita berikan pengetahuan itu. Tapi kita juga mengharapkan teknologi di masa yang akan datang juga bisa menghasilkan film-film, game-game, ataupun apapun itu, website, yang itu masih berisikan kepada nilai-nilai moral, keislaman, dan keminangan kita. Jadi, itu menjadi sebuah pilihan bagi generasi yang masih muda, seperti anak-anak misalnya. Itu yang saya lihat di Bu Rahmi. Baik, Bapak dan Ibu. Anak-anak Indonesia juga membuat itu. Apalagi kalau Ibu yang tinggal di Padang, tolong sudah berwisata. Berwisata kemana-mana, ditunjukkan di YouTube. Saya kira itu akan menarik juga. Wisata budaya, wisata kuliner, wisata agama, begitu di Sumatera Barat, dimasukkan kontennya ke YouTube. Karena Ibu barangkali bisa menjadi pionir di situ. Iya, iya. Baik, terima kasih, Mbak Dewi. Kita harus membatasi mungkin diskusi kita ini. Tadi saya lihat di chat bahwa Bu Intan di Melbourne sana sudah pukul 9, jadi Bu Intan sudah mohon diri. Gini 5 menit lagi ya, Bu Dewi. Baik, saya kasih tanggapan sedikit ke Bu Rahmi. Silakan, silakan. Bu Eli. Iya. Masya Allah, Bu Rahmi luar biasa ya. Anaknya itu sudah punya satu potensi yang sangat baik untuk bisa dikembangkan, tinggal diarahkan. Kalau kita melihat sekarang kan kesempatan terbuka untuk siapa saja, di mana saja, dengan YouTube itu. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah masalah nilai yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain istilahnya. Nah, buat masyarakat Minangkabau sendiri itu tidak ada lagi persoalan bahwa masyarakat Minangkabau dimanapun berada, mereka sudah pegang nilai-nilai keislaman itu atas dasar, ada pesan di sarap-sarap, pesan di kitab bawah itu. Jadi tinggal mengembangkan dari sisi teknologinya, kontennya itu yang jadi persoalan adalah lepas dari nilai-nilai seperti yang kita hadapi sekarang di tanah air kita, dan juga di dunia pada umumnya, karena orang fokusnya kepada komersialisasi, bagaimana mendapatkan uang. Nah, ini yang menjadi PR kita sebenarnya. Nah, karena itu, saya bilang itu potensi yang sudah sangat baik, nah, itu Ibu Rahmi harus ikut bersama anaknya di situ, nilai apa yang akan disebutkan kepada masyarakat, yang ingin ditanamkan kepada masyarakat, apalagi kalau itu dihasilkan oleh anak kecil istilahnya. Nah, karena itu saya fokus kepada pembelajaran bahasa Arab, supaya, karena warisan ilmu di keislaman ini, gudangnya sangat besar, yang belum terbuka, yang belum tersentuh, yang memerlukan kunci, kuncinya itu adalah bahasa Arab. Karena itu saya fokus untuk bisa mengajarkan bahasa Arab kepada seluruh anak muslim, saya kasih nama program ini, Samba, setiap anak muslim bisa bahasa Arab. Saya berharap semua anak bisa ngomong bahasa Arab, semua anak muslim bisa membaca bahasa Arab gundul. Itu program saya. Nah, saya berharap, ini bagi anak-anak yang berminat, dan juga saya berharap ada orang tua yang bisa memberikan dukungan kepada anaknya. Karena kalau saya lihat pendidikan kita dari KTSP kepada KURTILAS, itu soal nilai sama saja. Tidak ada konten nilai di situ, sangat tipis istilahnya. Apalagi dengan KURTILAS. KURTILAS orang disuruh cepat produksi, cepat-cepat produksi, produksi. Kalau saya lihat itu sangat berbeda dengan kita di Al-Azhar. Kalau untuk materi, kita boleh produksi barang apa saja. Tapi untuk pendidikan, yang bernilai, yang memproduksi itu harus punya modal dulu, punya dasar dulu, keilmuan, dan nilai itu sendiri. Jadi, di sini kita ingin menanamkan bersamaan, kesejahteraan intelektual, kesejahteraan emosional, dan spiritual. Itu harus tergabung, Bu Rahmi ya, dalam konten-konten YouTube anaknya itu nanti, gabungkan ketiga nilai ini. Kesejahteraan intelektual, kesejahteraan emosional, dan kesejahteraan spiritual. Itu yang belum kita temukan di konten-konten YouTube. Dan kita tidak bisa menghina, memakai, atau menjelek-jelekkan orang yang sudah membuat konten-konten YouTube, seperti maaf yang sekarang sedang ramai tentang Atta Ali Lintar. Itu harus dihargai sebagai sebuah kreativitas. Tapi belum ada konten nilainya, itu adalah kewajiban kita semua. Jangan yang sudah ada, kemudian kita mau runtuhkan kalau kita belum bisa membangun yang baru. Jadi, kewajiban kita adalah membangun yang baru, memadukan antara tiga kecerdasan itu. Apalagi kalau dimulai oleh anak kecil. Yuk, kita bersama-sama membangun masyarakat Minang, dan membangun umat Islam di manapun berada. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Elit. Bapak dan Ibu, sekarang sudah pukul 17.58 ya, di Sumatera Barat, di Padang ini. Satu lagi, Bu, boleh bertanya? Oh, oke, satu lagi boleh, Pak Melky. Terakhir ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkelankan nama saya, Melky, dari Padang. Saya dari Time Language Center. Alhamdulillah, pernah pengalaman tujuh tahun tinggal di Melbourne, Australia. Nah, di tengah kesempatan yang sangat terbuka untuk generasi muda Indonesia untuk pergi, belajarkah namanya, kerjakah ke luar negeri, terutama ke Australia. Saat ini ada 4.100 orang, anak muda yang bisa bekerja. Namun karena border tutup, itu tidak bisa. Nah, yang ingin saya tanyakan melalui Bapak-Ibu yang sudah memiliki networking yang sangat luas, bagaimana negara kita saat ini hanya dipercaya untuk program Work and Hello Day itu hanya ke Australia. Nah, bagaimana kira-kira kita meningkatkan program Work and Hello Day ke Jerman, Work and Hello Day ke UK, karena negara tersebut juga membuka peluang untuk anak-anak muda Indonesia. Eh, bukan. Maksudnya, karena negara itu membuka peluang juga untuk anak-anak muda dari berbagai macam negara lainnya. Namun Indonesia belum termasuk ke dalam situ. Nah, ini barangkali melalui Ibu Dewi, Pak Fazli, atau Ibu Wad Ety, nanti barangkali ke Saudi Arabia, karena kalau ke negara Timur Tengah itu saya dengar ada uang e-comah yang mesti dibayar juga. Jadi, bagaimana kita membuka network ini kepada negara-negara lainnya, di Eropa, Amerika, Afrika, Middle East, barangkali. Seperti yang telah terjalin bekerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Dan Alhamdulillah, dari lembaga saya sudah puluhan yang telah berangkat ke sana untuk bekerja. Di Melbourne juga ada, di Sydney, dan lain sebagainya macam. Nah, jadi ini saya mohon bantuan dari Bapak Ibu yang sudah memiliki dan bahkan berada di lingkungan pemerintahan saat ini untuk membuka wacana ini, sehingga borderless, dunia yang borderless itu juga bisa kita nikmatin bagi gerasi muda Minangkabau yang memiliki kompetensi, khususnya yang bisa berbahasa Inggris, dan juga bisa berbahasa Arab barangkali, dan bahasa-bahasa lainnya. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Dewi, ada tanggapan ini mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan networking, work and holiday ke seluruh penjuru dunia. Kalau orang Minang sebenarnya merantau melang-langguana. Di mana Anda ada. Saya kira ada dua jalur itu, Pak Merki. Pertama, manfaatkan itu Indonesian Diaspora Network. Ini ada, Pak Burmalis ada di sini enggak? Pak Burmalis di kelompok satu lagi. Oke, tapi ini bisa saya bantu nanti, Pak Jeman juga. Silahkan dulu. Jadi kan nanti ini Minang Diaspora ini, grup ini, kan punya link juga dengan Indonesian Diaspora Network. Jadi kalau belum ada, Arus itu harus bagian. Jadi bukan separatis, tapi harus bagian dari Indonesian Diaspora Network, dan saya kira itu kita bisa ikut memperjuangkannya. Dan kedua, kalau yang dengan Australia itu kan G2G. Agreement itu diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya kira melalui Diaspora Network itu bisa dijadikan bagian dari melobby, pressure, kemlu untuk ikut identifikasi potensi-potensi itu. Tapi kita informasi di mana negara yang pas itu, mungkin dari orang-orang kita yang sudah ada di luar negeri juga. Jadi sudah pasti mungkin informasi dikumpulkan dari Diaspora Network ini, di mana peluang-peluang untuk buat sampai holiday ini, apa saja syaratnya, dan sebagainya, dan apa yang harus dilakukan. Tapi itu kalau ke Israel itu orang awal itu pergi dulu, sudah diusir, kena overstay, ganti platform berapa tahun lagi, datang lagi. Itu cukup G2G. Tapi kalau ini kan yang legal. Yang legal ini saya kira bisa didorong untuk pemerintah untuk lebih memanfaatkan. Orang Indonesia ini memang cenderung, selain orang Minang itu banyak yang tidak suka merantau sekali. Jadi memang masih kurang sekali Diaspora Indonesia itu kan masih sedikit sekali kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita. Jadi itu saya kira sekarang ini pemerintah sendiri sudah tidak lagi menganggap orang yang berada di luar negeri tidak nasionalis. Dulu kan atitudenya begitu. Kita yang tinggal di luar negeri itu dianggap durhaka. Kurang nasionalis, jadi semuanya ingin ditarik pulang. Kalau sekarang kan sudah dilihat itu sebagai aset. Jadi di Kemenlu kan sudah ada pejabat tinggi, Eselon 1 juga yang menangani khusus ini. Jadi mungkin Pak Melky dengan teman-teman, dengan Diaspora bisa mendorong ini. Hubungi Kemenlu soal itu. Jadi dimulai dari yang berfad informal ya Bu Dewi, melalui grup WhatsApp yang terjalin kemudian baru nanti ke tahap berikutnya yakni di tingkat pemerintahan. Bagaimana kita bisa meningkatkan work and holiday ini ke seluruh penjuru dunia. Baik, Prof, ini sudah pukul 18.04. Sudah bisa kita tutup. Untuk Pak Melky, saya kira ini ide yang bagus. Kemarin kita kan mengundang 6 orang duta besar kita. Ada beberapa duta besar lagi yang belum kita masukkan. Baik karena kesibukan mereka maupun karena juga jamnya agak berbeda dengan kita ya. Terlalu malam mereka. Tapi artinya kita nanti bisa, nanti saya berikan WA daripada para duta besar kita yang ada di Belanda, di Yunani. Yunani juga saya kira karena mereka juga sangat dinamis dengan turismnya. walaupun sekarang tentu pandemi agak banyak berpengaruh ya. Tapi kita juga melihat kecenderungan makin terbukanya Jepang ya. Jepang makin terbuka. Kalau dulu hanya di atas dalam kerjasama magang. Sekarang mereka sudah mau merubah undang-undang ya. Itu memungkinkan pekerja asing itu masuk secara normal. Dan mereka sebenarnya sangat suka dengan orang-orang Indonesia. Kita tinggal masalah bahasa aja. Masalah bahasa dan pengatuan budaya ya. Dan saya lihat juga di Korea Selatan juga sudah mulai terbuka. Jadi kalau nanti mungkin kita angkat agak sendirilah. Nanti Pak Melky berubah dengan Pak Burmalis. Kita buat tor sederhana. Kemudian gimana caranya membawa semua Duta Besar itu kembali. Tapi khusus untuk masalah ketenaga kerjaan ini saja. Dan di samping itu beberapa teman-teman kita di Kemlu. Dan ketua dari Diaspora Nasional itu kan yang membentuknya dulu kan Pak Dino. Dan dia ketua pertama ya. Dan dia juga yang menjadi ketua dari Minang Diaspora Network Global ini. Jadi sangat embedded lah nih antara Minang dengan nasional nih Ibu Dewi. Jadi enggak usah diragukan kita tidak separatis. Kita malah ikut ini sering inti dari Indonesia Diaspora Network ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ibu Susi. Terima kasih banyak Prof. Bapak dan Ibu, saya masih ingin sebenarnya menggali banyak ilmu dari Bapak-Ibu semua. Dari Ibu Dewi, dari Prof, dari Ibu Eli, juga Bapak-Ibu yang lain yang ada dalam grup ini. Ternyata semua orang Minang hebat. Ada perempuan hebat, ada laki-laki hebat. Semuanya masih sangat mengedepankan nilai-nilai keminangan dan keislaman. Itu yang saya rasakan dalam diskusi kita pada hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Fortuna Anwar. Juga kepada Ibu Intan yang telah tadi minta izin tidak bisa dipaget. Ibu Susi, boleh kita minta Pak Burmali sempat hadir ini. Tidak satu-dua minit dulu sebelum berakhir. Silahkan Pak Bur. Ini sudah di penghujung benar, tapi perlulah Pak Burmali sampaikan. Alhamdulillah, Prof, tadi keliling-keliling ke grup lain tadi, monitoring. Bahkan saya pakai tiga HP, Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof Hasli, Prof Dewi, kemudian Uni Istri dan Moderator Ibu Susi, yang juga doktor luar biasa. Insya Allah, menurutkan webinar Padusi Minang ini kita rutinkan dengan berbagai topik lainnya, pengusaha Padusi Minang, politisi Padusi Minang, dosen macam-macam, diplomat. Luar biasa, Prof. Alhamdulillah, antusias masyarakat Minang sangat luar biasa. Mereka-mereka ini membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan masyarakat Minang dan Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Bur. Kami selaku panitia, ini yang menjadi moderator, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu semua. Semoga semua sehat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.